Intro Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Setiap kali aku bikin video tentang journaling Itu pasti ada aja yang komen dan bilang Kalau barang-barang yang aku pakai itu terlalu banyak Susah nyarinya atau mahal Maka dari itu di video kali ini Aku kepengen bikin journal Tanpa pakai washi tip Ataupun stiker sedikitpun Jadi untuk video hari ini Aku bakal bikin journal pakai ballpoint aja Ataupun menggunakan spidol Kebetulan aku juga habis beli ballpoint baru Ini adalah ballpoint dari pilot Seri I like me, I like you Dan aku beli ini karena warnanya pastel-pastel banget Dan semuanya kelihatan super cantik Jadi untuk video kali ini Mungkin aku juga akan banyak pakai ballpoint ini Tapi pastinya kalian bisa banget Pakai barang-barang yang udah ada di rumah aja Contohnya kalian bisa pakai spidol warna-warni Ataupun pakai pensil warna Sesuai yang kalian punya aja Karena journaling itu sebenernya gak perlu modal yang banyak kok Kalian bisa banget pakai apapun yang kalian punya Nah disini aku bakal kasih lihat warna-warna Dari ballpoint yang barusan aku beli Dan kalian pasti bakal tahu deh Alasan kenapa aku beli ballpoint ini Sebenernya ballpoint ini sendiri itu total ada 3 paket Yang masing-masing isinya 4 Jadi ada 12 warna Tapi sayangnya disini aku baru punya 2 warna aja Dan dia itu sebenernya limited edition di Jepang Jadi mungkin bakal lumayan susah carinya Tapi nanti bakal aku taruh juga link ke toko yang aku beli di description Jadi bisa banget kalian cek aja Sekarang kita bakal mulai untuk bikin journalnya sendiri ya Jadi untuk pertama-tama Disini aku udah siapin dulu layout monthly spread gitu Ini aku gambar pakai ballpoint item aja Kemarin itu aku pakainya Pental Energel Kleena Ini aku bakal contohinnya di binder yang kecil Ini ukuran A7 Tapi pastinya bisa banget kalian sesuaiin aja ukuran bindernya Untuk penghiasannya sendiri itu gak bakal berbeda kok Waktu bikin kotak-kotak kutuk hari-harinya ini Biasanya tuh aku gambar pakai pensil dulu Supaya udah pasti semuanya lurus dan ukurannya pas Nah setelah pakai pensil baru deh aku tebelin lagi pakai ballpoint hitam Dan disini aku udah mulai ngehias Untuk hiasannya sendiri aku pakai ballpoint yang tadi aku kasih lihat di depan Yaitu Pilot yang I like me, I like you Tapi pastinya kalian bisa banget hias pakai pensil warna Ataupun ballpoint lainnya yang kalian punya Contohnya kalau kalian kepengen punya ballpoint warna pastel Yang lebih gampang untuk dicari Bisa banget pakai Pilot Juice Ataupun pakai Serasa Milk Untuk cara hiasnya sendiri disini tuh simpel banget Jadi walaupun kalian yang gak bisa gambar pun pasti bisa banget ngehias kayak gini Nah alasan kenapa aku pilih untuk pakai ballpoint pastel Adalah karena hiasan aku itu lebih berperan sebagai backgroundnya gitu kan Jadi seandainya besok-besok aku ada jadwal yang kepengen aku tulis di salah satu kotak ini Ballpoint hitamnya itu masih kelihatan dengan jelas Tapi kalau misalnya aku pakai ballpoint dengan warna yang vibrant atau yang jendreng gitu Otomatis kalau aku pakai ballpoint warna hitam Nanti warnanya gak sekeluar itu dan hasilnya jadi kurang menarik Kalau untuk motif-motifnya sendiri disini aku bikin yang super simpel banget Contohnya ada yang garis-garis secara diagonal Kemudian ada juga yang aku bikin motif kotak-kotak Ada yang aku gambarin kayak bendera gitu Kemudian bahkan ada juga nih yang sekarang aku lagi bikin Itu bikin garis aja secara random Menurut aku kalau kita bikin garis yang random-random tapi banyak Itu dia bakal kelihatan kayak satu pola juga gitu loh Kemudian ada yang aku bikin gambar hati Atau aku doodle bentuk bunga gitu Dan intinya ini semua hal yang super simpel banget Kalian juga bisa cari ide-ide dari internet ataupun dari Pinterest Kalian cukup cari aja simple pattern Nanti pasti bakal keluar banyak kok Dan seperti yang tadi aku bilang Kalau kalian gak punya ballpoint warna pastel Atau punya ballpoint warna jendreng doang Itu juga bisa banget Kalian hias pake ballpoint warna-warni Tapi bikin patternnya jangan yang menuhin satu kotak full Melainkan bikin pattern yang kecil-kecil aja di pojok-pojok gitu Lanjut, di bagian atas bakal aku tulis judulnya Jadi disini aku ada buat tulisan April 2022 pake brush pen Brush pen yang aku pake adalah Tombow Dual Brush Pen Nanti aku bakal tulis juga untuk nomor dari warnanya Disini karena warna dari brush pen yang aku pake itu mudah banget Jadi mungkin agak kurang jelas gitu kan Maka dari itu bakal aku bikinin outline dan kayak garis-garis gitu Pake ballpoint warna coklat Disini aku pakainya sarasa vintage yang warnanya brown grey Sebenernya bisa banget kalo aku kepengen selesai disini Tapi karena aku tipe orang yang suka hal-hal yang rame Jadi aku memutuskan untuk tambahin beberapa dudul lagi Di bagian judulnya itu sendiri Supaya keliatan lebih penuh aja Dan selain itu di bagian sebelah kanan Karena masih ada tempat kosong Disini aku bikin aja bentuk oval Dan aku warnain gitu Dan di dalamnya bakal aku tulis judul notes Jadi di bagian ini nanti aku bisa tulis beberapa catatan gitu Dan ini adalah hasil dari jurnal pertama yang kita hias hari ini Kalo seandainya kalian kepengen liat lebih banyak lagi jurnal link aku Tanpa pake wochi tape dan juga sticker Boleh banget komen di bawah ya Next kita bakal bikin monthly spread yang lainnya Tapi yang kali ini bakal lebih mirip sama monthly spread yang biasanya aku pake nih Nah pertama-tama tadi aku udah sempet dulu sketsa di atas kertas ini Supaya lebih jelas aja aku kepengen gambar apa Dan ini dia yang tadi aku kasih tau di awal Kalo seandainya kalian emang kepengen gambar-gambar Aku rekomendasiin banget untuk coba sketsa pake pencil dulu Supaya penempatannya itu udah pas Berhubung kalo kita langsung pake ballpoint Itu udah gak bisa dihapus lagi kan Nah di sebelah kiri ini Aku bakal bikin yang lebih kayak gambar-gambarnya Dan juga jadi tempat untuk aku tulis kalender bulan April Sedangkan nanti di halaman yang kanan Bakal aku pake untuk tulis jadwal alias tempat untuk schedule Kayak yang biasanya aku pake di monthly spread aku Pertama di bagian atas sini aku ada gambarin banner Sedangkan di bawahnya persis aku gambarin cake Sebenernya gak ada alasan khusus sih Kenapa aku pilih gambar cake untuk bulan ini Berhubung di bulan April itu sebenernya gak ada keluarga aku Atau diriku sendiri yang ulang tahun Cuman kebetulan di depan meja belajar aku Itu aku retempel beberapa gambar-gambar gitu kan Nah salah satu gambarnya itu ada gambar cake yang mirip kayak gini Jadi aku terinspirasi dari foto itu Dan kepengen aku gambar ulang di atas jurnal yang ini Awalnya itu aku kepengen bikin outline cake Dengan warna pastel aja Tapi aku merasa dia keliatan terlalu pucat gitu Makanya aku garisin ulang lagi Pakai ballpoint yang warnanya coklat Dan ternyata setelah digarisin ulang Aku jauh lebih suka sama hasilnya Lanjut karena centerpiecenya itu udah selesai Sekarang waktunya untuk bikin hiasan-hiasan di samping-samping Disini aku juga tambahinnya yang simple-simple aja Mulai dari kayak tetesan air dan juga ada awan Selanjutnya aku bakal bikin untuk judulnya sendiri Jadi di banner tadi itu aku bikin tulisan 2022 Sedangkan di bawah cake-nya aku bikin tulisan April Ini pake cara yang sama kayak yang tadi aku pake Di monthly spread yang sebelumnya Disini aku bakal mulai untuk bikin kalendernya sendiri Jadi pertama-tama aku bikin bentuk persegi panjang Yang nantinya bakal aku pake untuk tulis nama-nama harinya Selanjutnya aku warnain aja pake boboin yang warna pink Dan aku bikin pattern selang-seling gitu Pake spidol Crayola Super Tips Sekarang kita bakal move on ke halaman selanjutnya Di bagian ini adalah tempat untuk aku tulis jadwal Jadi emang sengaja bakal aku bikin lebih kosong gitu Pertama-tama di pojok kanan bawah aku bakal gambar tulip Dan di pojok kiri atas aku bakal bikin kayak rumah rumahan gitu Dan bagian atasnya seakan-akan ada salju yang menumpuk Ini aku dapet inspirasinya dari Instagram Jadi aku mau gambar aja disini Di bagian atasnya aku tulis judul schedule Pake brush pen dari Tombow Dan kemudian aku tebelin lagi pake boboin Supaya keliatan lebih jelas Supaya gambar tulip yang di bawah juga keliatan lebih rapi Disini aku bakal tebelin outline-nya pake boboin coklat Terakhir, untuk penuhin bagian sampingnya Aku bakal pake boboin dari pilot sekali lagi Untuk bikin border titik-titik kayak gini Ini super gampang banget untuk bikinnya Dan aku ada campur antara dua warna Yaitu warna grey dan juga warna ungu Ini dia hasilnya untuk multi spread yang kedua Gimana nih menurut kalian? Multi spread yang ini emang sengaja aku bikin kayak lebih polos gitu Dan untuk poinnya sendiri adalah gambar cake-nya Setelah bikin multi spread, sekarang waktunya untuk bikin weekly spread Untuk bentukannya sendiri, itu terserah kalian aja sih bisa ditentukan kalian kebanyakan bagi halamannya seperti apa Tapi kali ini, aku bakal bagi satu halaman jadi tujuh bagian secara horizontal Nah sekarang, untuk hiasannya sendiri, aku bakal bikin yang cenderung lebih simpel aja Jadi di sebelah kiri, nanti aku bakal tulis kayak untuk nama hari dan juga untuk tanggalnya sendiri Nah yang biasanya aku hias adalah di bagian nama harinya itu Contohnya kayak di arisenan ini, aku ada gambar semacam pita Dan aku bikin motif garis-garis di tengahnya Kemudian atasnya, aku buat tulisan Monday Nah kalau untuk tanggalnya sendiri, aku pakai font yang super simpel aja Jadi cukup tulis angka kayak biasa Kemudian tebelin salah satu sisinya dan diarsir Nah kalau kalian lihat disini, kalian tuh bener-bener gak perlu kemampuan untuk menggambar yang bagus Untuk bisa menghias pakai bow point Contohnya, kalau di hari Salsa, aku cuma gambar tulip yang super simpel Kemudian di hari Rabunya sendiri, aku bikin kayak lingkaran gitu Aku gambarin daunnya, kemudian ada bunganya juga Di hari Kamis, aku kayak gambar tetesan air Dan kayak titik-titik aja gitu deh Nah untuk yang hari Jumat, disini aku udah gambar makota Dan bakal aku doodlin lagi sedikit pakai warna abu-abu Dan juga pakai warna pink untuk bikin hati Untuk doodlenya ini juga bebas banget, terserah kalian Dan pastinya sekali lagi kalian bisa cari inspirasi lewat internet Contohnya di Pinterest ataupun Instagram, itu juga pasti banyak banget kok Kalian cukup cari bullet journal atau simple doodle Pasti udah keluar banyak banget dan bisa kalian coba tiruin aja Sekarang hiasannya udah selesai dan bisa banget kalian mulai untuk tulis do-dulisnya Biasanya untuk nambahin warna, aku itu suka garis-garisin beberapa keyword Pakai bow point warna-warni gitu Weekly spreadnya udah jadi dan ini dia hasilnya Gimana nih, yang ini juga simpel tapi keliatan cantik banget kan? Nah karena dari tadi kita udah bikin weekly spread sama monthly spread Sekarang di bagian terakhir dari video hari ini Aku bakal kasih lihat ke kalian gimana sih caranya bikin beberapa doodle yang simpel Ini bisa banget kalian pakai untuk ngehias journal kalian sendiri aja Nah pertama-tama aku bakal bikin untuk tulisnya Disini simpel banget, aku cuma gambar persegi aja Kemudian aku pakai bow point hitam untuk bikin tulisan tudu Dan aku hias pakai pita di bagian tengah Setelah itu untuk bordernya sendiri, aku campurin antara warna pink dan juga warna ungu Lanjut ke ide yang selanjutnya Kalau yang ini tuh kayak lebih unyu-unyu gitu temanya Jadi pertama aku bikin kayak bentuk daun-daun yang ngelingkar Dan di bagian tengahnya aku ada gambarin kelinci Pastinya hewannya di bagian tengah ini bisa kalian ubah-ubah aja sesuka kalian Next, kita bakal coba untuk bikin bunga yang super simpel Buat kalian yang suka kebingungan kalau gambar bunga yang ada 5 kelopak Kalian pastinya bisa banget cobain untuk bikin bunga yang satu ini Karena kalian cukup gambar oval di bagian luar dan oval di bagian tengah Selain itu gambar batang dan daunnya Dan bunga kalian udah jadi deh Moving on, tadi tuh aku ada gambar juga yang notos itu Cuman karena ternyata aku lupa direkam jadi gak ada di dalam video hari ini Tapi karena bentuknya emang simpel, aku cukup yakin kalian pasti bisa bikin sendiri kan Selanjutnya aku ada bikin kayak papan clipboard gitu Ini juga bikinnya tinggal bentuk kotak aja dan bikin clip-clipannya abis itu diwartain Judul yang satu ini adalah favorit aku Walaupun dia tuh simpel banget, tapi entah kenapa waktu kita gambar beneran tuh keliatan super cantik Ini intinya adalah pita doang Tapi yang bikin spesial adalah pattern di tengah-tengahnya Yaitu bikin kayak pattern kotak-kotak dengan menggunakan brush pen Untuk yang selanjutnya ini cocok banget untuk dijadikan judul Jadi intinya aku cuma gambar bentuk hati aja Tapi bagian tengahnya aku kosongin Supaya nanti bisa diisi sama judul yang kalian mau Next, aku juga ada gambar cangkir kopi gitu Karena menurut aku kalau bikin jurnal yang temanya tentang tea time Bakal cocok banget juga untuk pakai judul kayak gini Yang ini juga kurang lebih sama kayak yang hati Cuman kali ini kita bakal bikin motif beruang Ini kayak keliatan unyu-unyu banget kan? Lanjut, kalau yang ini bikin kayak dialog gitu Cuman menurut aku lumayan susah untuk bikin dia keliatan simetris Walaupun emang kalau nggak simetris kayaknya keliatan lebih estetik gitu nggak sih? Selain yang di atas, kalian juga bisa bikin kayak buku gitu Kalian cukup warnain aja bagian yang kepengen kalian warnain Dan kalau kalian bikin yang ukuran lebih besar bisa banget dijadikan to-do list Kalau kalian lagi bikin spread yang temanya ulang tahun Menurut aku juga cocok banget kalau kalian tambahin dudul lilin kayak gini nih Nah selanjutnya, aku juga mau rekomodasiin kalian untuk coba bikin bunga yang seperti ini Ini tuh juga simpel banget bikinnya Tapi entah kenapa keliatan estetik aja gitu loh Jadi sekarang pun aku lagi sering banget pakai gambar bunga seperti ini Dan dudul yang terakhir juga super simpel Yaitu bikin aja awan dengan rintikan hujan Kalau udah selesai ngegambar dan warnain, jangan lupa untuk hapus ketsa pansilnya juga ya Supaya keliatan lebih rapi Karena semuanya udah selesai dibuat Sekarang aku bakal kasih lihat untuk semua hasil jurnal yang udah kita bikin saat ini Dan hari ini kita sama sekali nggak pakai stiker ataupun washi tape loh Gimana? Ternyata hasilnya lumayan bagus juga kan? Maka dari itu buat kalian yang nggak punya banyak session dari di rumah pun nggak perlu khawatir Karena kalian tetep bisa bikin jurnal yang cantik-cantik Kalau kalian kepengen aku bikin lebih banyak video jurnalin tanpa pakai washi tape ataupun stiker Kasih tau lewat komen di bawah ya Bisa banget juga kalian rekomendasiin kepengen nonton video apa Kalau gitu, semoga video ini bisa membantu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax